Jadi kita hindarkan dia dari semut-semut yang membawa penyakit. Kenapa gitu? Karena nanti kalau banyak semut, pohon itu menjadi sarang semut, teman-teman. Tidak sehat dia. Jadi daun-daun yang muda itu, dia akan jadikan tempat tinggal semut tersebut. Yang awalnya daun muda itu bisa menyebabkan bunga di pohon. Jadi karena ada semut ini, dibuat rumah jadi mati. Di batang pohon buah di sekitar kalian banyak semutnya, guys. Gimana cara menghilanginya dengan hanya menggunakan yang ada di sekitar rumah kalian? Penasaran gimana caranya membersihkan semut-semut serangga seperti yang kalian lihat di video ini? Kita akan coba menggunakan sampo, guys. Menggunakan sampo seperti ini. Apakah bisa semutnya hilang? Jadi semutnya itu sampai ke batang pohon, ya. Kebetulan di sini ada batang pohon matowa. Matowa itu buah yang dari Papua, tumbuh di tempat kami tinggal, guys. Jadi kita mau bersihkan ya semut-semut ini menggunakan sampo seperti ini. Pasti di setiap rumah kalian pasti ada sampo. Caranya seperti apa? Ikuti video berikut ini. Oke, teman-teman. Jadi kita mau membersihkan semut atau serangga yang ada di pohon jambu atau di pohon buah di sekitar rumah kalian. Dengan cara menggunakan sampo seperti ini. Apakah bisa? Dan kalian bisa lihat videonya berikut ini. Untuk takaran satu liter air ini, kita gunakan satu bungkus sampo saja, ya. Jadi sampo apa saja boleh. Tidak mesti harus zinc karena di tempat aku adanya zinc. Jadi kita menggunakan sampo zinc saja. Kita buka. Satu bungkus sampo ini, satu liter air, ya. Nanti kita akan semprotkan kepada pohon yang ada semut serangga. Caranya seperti ini, ya. Ini langsung mati, teman-teman. Gini. Iya. Oke, kita tambahkan air. Kita masukkan air, ya. Ini botolnya satu liter, teman-teman. Jadi satu bungkus sampo itu satu liter air. Jadi ini mampu menghilangkan serangga atau angkrang, ya. Angkrang itu semut merah yang biasanya itu hingga di pohon-pohon jambu atau di pohon-pohon yang ada buahnya manis, gitu. Bisa juga semut-semut jenis lain, teman-teman. Tapi kali ini karena semutnya ini banyak, jadi kita semprot menggunakan sampo ini, teman-teman. Kemudian kita gucok-gucok seperti ini, ya. Biar rata. Nanti sampo-gucoknya bisa apa saja. Nggak mesti harus zinc seperti yang aku buat ini, guys. Ini kita guncang-guncang, ya. Selain harum, dia juga menimbulkan busa, ya. Oke, teman-teman. Udah. Yuk kita lihat dan kita buktikan. Jadi, di beberapa hari yang lalu, aku membersihkan pohon jambu yang kalian lihat di video ini. Ini tuh banyak semut serangga atau angkrang, ya, teman-teman. Nanti buat teman-teman yang selain dari nama angkrang di tempat kalian, semut apa yang merah-merah kayak gini? Ini aku deketin buat kalian, ya, teman-teman, yang belum tahu angkrang itu apa. Semut merah, ya, teman-teman. Jadi, seperti yang kalian lihat di video ini, semutnya banyak banget. Dan di sini harus kita bersihkan dari semut-semut ini agar pohonnya itu tidak menjadi sarang dari semut-semut angkrang serangga seperti yang kalian lihat ini, ya, teman-teman. Ini aku mau tunjukkan sama kalian secara dekat. Semut angkrang itu seperti ini, ya. Merah-merah. Jadi, dia udah ada rumahnya di bagian atas itu. Dia selalu bergelombor-gelombor gitu. Kelompok-kelompok koloninya. Jadi, kita mau semprotkan. Kalian bisa saja beli racun untuk penyemprotnya. Dengan cara kerjanya itu tidak disemprotkan. Cukup dioleskan di beberapa semut saja. Kemudian, semut itu akan mati dan dibawa oleh kawanan semut lainnya dan mengakibatkan semut yang membawa itu terus berkelanjutan yang membawa semut yang mati akan mati juga, ya, teman-teman. Kali ini, kita alternatif menggunakan sampo yang ada di rumah. Caranya seperti ini. Ini, teman-teman. Kita akan lihat apa yang akan terjadi setelah 30 menit atau 15 menit setelah kita semprot, ya. Apakah racun ini atau sampo ini bekerja untuk membasmi serangga atau semut angkrang merah? Kita akan buktikan, ya, teman-teman. Jika ini berhasil ataupun jika mampu dapat menghilangi semut di batang pohon di sekitar kalian, kalian bisa lakukan di rumah dengan sampo-sampo yang kalian punya di rumah saja. yang tidak mesti harus merek yang aku gunakan seperti zinc, ya. Bisa menggunakan sampo merek-merek lainnya. Ini, teman-teman. Ini yang sudah basah. Dan ini kita akan basahkan di mana ada serangga tersebut. Ini di bagian bawah banyak-banyak banget sampo, apa maksudnya semut serangganya. Nih, teman-teman. Jadi, kita hindarkan dia dari semut-semut yang membawa penyakit. Kenapa gitu? Karena nanti kalau banyak semut, pohon itu menjadi sarang semut, teman-teman. Tidak sehat dia. Jadi, daun-daun yang muda itu dia akan jadikan tempat tinggal semut tersebut. Yang awalnya daun muda itu bisa menyebabkan bunga di pohon. Jadi, karena ada semut ini dibuat rumah jadi mati. Jadi, selain harum dia juga dapat membunuh atau menyingkirkan semut secara berangsur-angsur, ya. Dia sudah boleh basah batang pohonnya. Dan, kayaknya dia mulai tidak nyaman semutnya, ya. ini banyak semuanya. Kita akan semprot. Nih, yang banyak, teman-teman. Kalaupun dia tidak mati, dia akan pergi. Ini. Itu yang ada rumahnya, ya, teman-teman. Banyak banget. Kita akan melihatkan sama teman-teman semua kalau di sana itu banyak semutnya. mana dia? Dia pada berjalan. Di sini juga. Apalagi di sini. Nih, teman-teman. Serangganya, ya. Misalnya kalian perhatikan. Serangga-terangga inilah yang membuat rumah di ujung-ujung daun muda dari jambu ini, teman-teman. Makanya jambu ini jadi tidak sehat. Dan dia susah untuk berbuah. Seperti itu, ya. Ini masih ada serangga. Aduh, dia mulai menjalar ke bagian tubuh tubuh aku, ya, guys. Dia mulai jalan-jalan gitu. Makanya kita harus musnahkan dia dengan cara seperti ini. Kalaupun dia tidak mati, setidaknya dia pergi atau menghindari aroma yang menurut kita harum. Tapi bagi dia itu tidak nyaman. Bagi dia itu racun, teman-teman. Yuk, kita semprot secara berlahan-lahan. Ini mulai beraksi dia, ya. Ini, teman-teman, salah satu semut yang mati setelah lima menit kita semprot menggunakan sampo zinc yang sudah kita eksperimen tadi menggunakan air, ya, teman-teman. Ini salah satu bukti dari semut yang mati. Dan masih ada beberapa semut lainnya lagi yang sedang teler dan dia tidak mampu stabil lagi daripada biasanya. Nih. Ini sudah mulai teler, ya. Sudah mulai teler, tapi dia belum mati. Dia akan mati secara berlahan, ya. Tidak langsung sekaligus. Barangkali ada semut yang terlintas di bagian semprot yang kita gunakan ini. dia akan mabuk, ya. Nih. Salah satu contoh semut yang teler atau mabuk. Jadi cukup hanya menggunakan sampo saja kalian bisa membasmi serangga yang ada di pohon buah di sekitar kalian. Ini banyak banget semutnya. Dia akan secara berlahan dia mengakhiri hidupnya atau dia akan pergi dari pohon yang terkandung oleh sampo zinc yang kita semprot ini, ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Cukup sekian dulu video yang kita buat bagaimana caranya membasmi semut yang ada di pohon di sekitar rumah kalian. Mudah-mudahan bermanfaat dengan video yang kita buat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Buat kalian yang suka, jangan lupa tekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan tekan tombol notifikasi loncengnya agar dapat video terbaru seputar tanaman di sekitar kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.